Hidup buruh, saya ingatkan perwakilan dari konferensi sindikata jahat Selamat siang awan-awan, masih banyak semangat Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa Hari ini kita kembali untuk melakukan aksi dalam rangka memperingati Mayday Hari buruh sedunia yang sebenarnya sudah terjadi lebih dari satu abad yang lalu Bahkan dari semenjak nenek buyut kita Ini setiap tahun pada tanggal 1 Mei kita rayakan Namun semangat kita tetap terus berkobar Walaupun sudah ratusan tahun kita mengalami penindasan Dulu sejarahnya adalah perjuangan para pahlawan kita Untuk memperjuangkan jam kerja yang panjang Sehingga akhirnya muncullah 8 jam kerja Kalau hari ini masih ada di perusahaan kawan-kawan Masih berlakukan jam kerja yang lebih Tanpa upah lembur yang layak Maka itu jelas-jelas adalah sebuah penindasan Dan sebuah manipulasi terhadap kawan-kawan Tentu kita tidak berharap banyak terhadap pemerintah Dari 2 sampai sekarang Karena semua regime Mulai SPY Megawati Yang sudah mengeluarkan undang-undang 13 tahun 3 Yang munculnya sistem kerja kontrak dan outsourcing Yang waktu itu kita bahkan menolak dengan keras Kalau kemudian ini sudah bergeser Merepisi Dan itu masih dianggap sebagai undang yang masih lumayan bagus Era pemerintahan SPY muncul Yang itu juga Mengkebutkan kawan-kawan ketika Pasu ke dalam Sistem peradilan Di era Jokowi juga muncul yang namanya Undang-undang objek pencipta kerja Ini lebih parah lagi kawan-kawan Kita Disodokan dengan Yang semakin menentu Yaitu Upahan yang tidak sesuai Bahkan tahun kemarin saja Upahan yang harusnya Kita terima setiap tahun Kita hanya Naik Katanya naik 0.39% Sementara kebutuhan kita Itu sudah melambung tinggi Sebelum ada kenaikan upah Ditambah kemarin juga Kita terkena COVID-19 Sehingga Kawan-kawan semuanya merasakan Bagaimana terkumpungnya Termasuk gerakan-gerakan Dari mulai Serikat buruh Masiswa Itu buruk Nah kawan-kawan Nah hari ini kita mulai Dari 0 lagi Bahkan semuanya ini Disuarakan oleh BUMN Petamina Tetapi kita suarakan Kita bangkit kembali Bangkit kembali Kita Untuk melawan Ketidakadilan Karena sampai kapanpun Buruh tetap akan ada Raya Indonesia tetap akan ada Kalau kita mampu Menyuarakan Dan kita terus Kita tidak dipandang Sebelah mata Kawan-kawan Kita hanya diambil Ketika mereka butuh Ketika pilpres Pilek Tapi setelah Mereka sama saja Kawan-kawan Hanya janji-janji Belakang Karena Di dalam jumlah Partai-partai Banyak pengusaha Bagaimana mereka Memperpihak Terhadap kita Kalau mereka sendiri Dirugikan Itu artinya Tidak ada Suatu perubahan Yang bisa merubah Adalah Kita sendiri Yang merubahnya Betul kawan-kawan Nah makanya Walaupun Kita tahu Dari tahun Yang seharusnya Medai ini dilakukan Bukan hanya Serumunial Tetapi Sebagai Langkah perlawanan Kita Untuk melakukan Perubahan Dan ini diambil Bukan oleh Jargon kita Tetapi oleh Salah satu calon Di B-Pers kita Perubahan Perubahan Tapi nyatanya Oke Tribunus di manapun Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa kembali Bersama saya Di hari Rabu Ya sekarang Disibukan Disibukan Dengan Banyaknya Yang Antri 1 Mei 2024 Di mana 1 Mei ini Diperingati Sebagai Hari Buru Internasional Atau My Day Di mana Di Bandung Acara Ini Diselenggarakan Oleh Aliansi Buru Bandung Raya Mereka Menggelar Aksi Di Taman Cikapayang Kota Bandung Saat ini Perwakilan Dari Buru Sedang Melakukan Orasi Di hadapan Atusan Masa Yang Turut Di dalam Aksi My Day Ini Kelorakan Bahwa Perjuangan Buru Rakyat Indonesia Tidak Hanya Berhenti Sampai Disini Kita Akan Terus Melakukan Perjuangan Pelawaran Mulai Dari Bawah Kita Gerak Kembali Coba Bangun Kesempatan Kerja Tadi Aksi Ini Diawali Dengan Lok Maks Berjalan Sagi Dari Kawasan Gagok Sampai Ke Taman Cikapayang Ini Dan Setelah Mereka Berkumpul Berkiraat Sejenak Baru Sekarang Ini Mereka Melakukan Orasi Bergantian Dari Masing Masing Perwakilan Dan Juga Disini Disimpan Ya Diletakkan Beberapa Poster Yang Berisi Seruan Agar Para Buruh Ya Di Masa Masa Mendatang Lebih Sejahtera Sekali Terjadi Contoh Padahal Itu Sudah Sebenarnya Haknya Sudah Tidak Perlu Ditentuk Lagi Antaranya Kita Akan Bacakan My Day Is Not Holiday Kerja Superman Gaji Superman Men Tidak 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 Semua berhak atas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kita. Oke, demikian tribunus yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.